Halo teman-teman, jumpa lagi di channel percetakan receh. Ini adalah printer HP Pegweight Pro MFP477DW. Yang kemarin saya sempat salah isi tinta. Tinta pigment HP saya isi dengan tinta DTF untuk baju. Aslinya sumber total teman-teman. Ini saya coba bongkar. Lumayan juga kalau membongkar head ini. Ini dia headnya teman-teman. Tampilannya begini. Jadi kertas head ini diam teman-teman. Dan kertas melewati langsung disemprot oleh Zion Magenta Yellow Black. Makanya itu printer ini sangat laju. Nah ini kebetulan saya dapat head bekas ini dari teman saya. Kebetulan printernya tidak dipakai ya teman-teman. Sudah rusak dan sudah diambil motherboardnya. Nah tapi ini saya tes agak sumbat ya headnya teman-teman. Tadi agak sumbat. Kemudian saya sudah beli cairan print head cleaner. Nah ini akan saya coba rendamkan sebentar headnya. Biasanya sih mau bersih teman-teman. Tidak sumbat lagi. Oke. Nah ini teman-teman. Seperti compress. Paling kita compress. Tidak lama ya. Sementara aja. Sedikit aja ya teman-teman. Jangan sampai terkena elektroniknya. Ini sudah lembab, basah. Kita diamkan sebentar. Oke. Ingat ya teman-teman. Jangan sampai salah isi tinta. Berakibatnya sangat fatal. Lalu ini adalah head yang sudah saya rusakkan. Karena saya sudah coba cleaning. Semprot. Namun gagal ya teman-teman. Tintanya tidak merembes. Khusus warna cyan yang kemarin saya rusakkan. Sudah saya bongkar juga. Tapi gagal ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.